selamat sejalan dengan kita suci, tidak bertentangan dengan syariat, gak menghalalkan yang haram gak mengharamkan yang halal samena u'akobna kita patuhi yang lah, sebagai warga negara yang baik, tapi manakala konstitusi, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saudara bertentangan dengan syariat, bahkan menantang Al-Quran dan Hadis menghalamkan yang halal, menghalamkan yang haram, wah jangan untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, berjumpa kembali dengan enjoy channel, pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait rencana kepulangan Habib Rizik Sihab, sebagaimana kita ketahui teman-teman, ketika kemarin PA212 atau persaudaraan Alumi212 menggelar aksi muncul rasa, demo menolak undang-undang Omnikusul nah, di dalam mobil komando kemarin diperdengarkan teman-teman, terkait ceramah atau pidato dari Habib Rizik Sihab berupa rekaman, yang intinya teman-teman, setelah selesai pidato yang disampaikan Habib Rizik Sihab ini teman-teman di FPI ini menerjemahkan bahwa Habib Rizik Sihab ini bisa pulang ke tanah air karena dendanya ini sudah dibahaskan dan cekalnya sudah dicaput dan Habib Rizik tinggal mengurus administrasi untuk pulang ke tanah air itu kemarin yang kita dengar dari pengaparan yang disampaikan oleh Giai Haji Sobri Rubis sebagai ketua FPI yang mengatakan seperti itu, jadi rencana Habib Rizik Sihab itu segera pulang akan segera terrealisasi namun teman-teman di tengah kebahagiaan sebagian para pengikut Habib Rizik Sihab karena ada kabar gembira Habib Rizik Sihab akan pulang ternyata ada pernyataan yang mengejutkan dari Duta Besar Arab Saudi yaitu Agus Maftoh yang mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab belum bisa pulang ke tanah air karena masih blanking merah blanking red katanya seperti itu teman-teman jadi belum bisa pulang ke tanah air itu berdasarkan komunikasi antara Duta Besar dengan pemerintah Arab Saudi ini ada berita yang cukup menarik dari Kumparan News teman-teman Duta Besar RI di Arab Saudi tegaskan Habib Rizik Sihab belum bisa keluar Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftoh AB Gabriel kemudian menanggapi soal Habib Rizik Sihab yang dikabarkan akan segera meninggalkan Arab Saudi ia mengatakan Habib Rizik belum diizinkan meninggalkan Saudi ini pernyataan yang disampaikan oleh Agus Maftoh Duta Besar RI untuk Arab Saudi saya kutip dari pernyataan Agus Maftoh teman-teman berdasarkan komunikasi kami dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa sampai detik ini nama Muhammad Rizik Sihab MRS dalam sistem portal imigrasi portal itu berarti halangan halangan imigrasi teman-teman kerajaan Arab Saudi masih blinking merah dengan tulisan tak sirot mutanahiyah visa habis dan dalam kolom itu tertulis mukhalif pelanggar muda-muda kata Agus Maftoh itu teman-teman masih blinking merah yaitu tanda merah nama Muhammad Habib Rizik Sihab itu pernyataan jadi Agus Maftoh teman-teman bentuk pelanggaran mutakalif si yaroh over sete dengan visa kunjungan ada juga kolom maklumat Al-Mukhalif atau data tentang pelanggar di kolom foto MRS tertulis surah Al-Mukhalif foto pelanggar tanpa dia sementara meneret drinks Agus mengatakan hal itu merupakan sinyal bahwa MRS belum bisa keluar dari Arab Saudi itu teman-teman yang disampaikan oleh Agus Maftoh intinya Habib Rizik Sihab belum bisa pulang ke Indonesia karena masih blinking merah blinking red jadi masih dalam link jadi misalkan ada tulisan di garis atau di blok merah itu menurut Agus Maftoh pertanyaan saya adalah kenapa duta besar Indonesia tidak membantu Habib Rizik Sihab untuk bisa pulang ke tanah air kalaupun Habib Rizik Sihab itu melanggar visa bisa habis harusnya akan dideportasi ke Indonesia tapi pihak Arab Saudi sampai hari ini tidak mendeportasi Habib Rizik Sihab agar supaya pulang ke Indonesia ini menjadi suatu pertanyaan kebeli kenapa Habib Rizik Sihab sulit untuk keluar dari Arab Saudi kenapa pemerintah Indonesia khususnya duta besar RI di Arab Saudi tidak membantu ke pulangan Habib Rizik Sihab karena Habib Rizik Sihab adalah warga negara Indonesia maka kewajiban negara sebenarnya melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia jadi rakyat Indonesia dimanapun berada tentu harus dilindungi oleh negara kenapa tidak ada upaya dari Agus Maktuh untuk bisa mengeluarkan Habib Rizik Sihab dari Arab Saudi atau paling tidak kenapa pemerintah Arab Saudi tidak mendeportasi Habib Rizik Sihab inilah yang menjadi pertanyaan publik sampai hari ini kenapa Habib Rizik Sihab tidak bisa pulang ke Indonesia ada kabar baik yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab juga disampaikan oleh para teman-teman FPI bahwa Habib Rizik Sihab akan segera pulang karena dinda kemudian cekalnya ini sudah dihapus maka Habib Rizik ini segera akan mengurus administrasi untuk bisa pulang itu kabar baiknya tetapi kabar tidak baiknya ternyata dari Agus Makhluh mengatakan Habib Rizik Sihab ini belum bisa pulang karena red blink blink king merah itu yang disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi ada juga berita teman-teman dari kalau Habib Rizik Sihab pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi atau Saurah ini satu pernyataan yang juga menjadi perbincangan publik kata revolusi sebenarnya ini kalau kita baca teman-teman di beberapa literatur ini adalah sebuah gerakan gerakan melakukan perubahan kata revolusi juga dipakai oleh pemerintah dengan menggunakan revolusi mental ada juga yang mengatakan bahwa revolusi juga bisa diartikan revolusi moral di luar negeri ada yang namanya revolusi industri revolusi akhlak dan masih banyak makna-makna dari terusan atau turunan revolusi tersebut nah teman-teman kalau revolusi yang dimaksud Habib Rizik Sihab itu adalah revolusi akhlak revolusi moral nah apa masalahnya dengan revolusi yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab bukankah di pemerintah Jokowi ini menyampaikan terkait revolusi mental nah ini kalau Habib Rizik Sihab akan memimpin revolusi dan ini yang menjadi pertanyaan publik juga apa makna makna ini perlu klarifikasi dari Habib Rizik Sihab apa yang dimaksud dengan revolusi karena teman-teman ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kalimat revolusi ini mau menjatuhkan pemerintah yang kesah ada juga yang mengatakan makna revolusi mau mengkudeta dan makna-makna lain yang saya pikir bias biasnya adalah kurang jelas apa yang dimaksud dengan yang disampaikan bahwa Habib Rizik Sihab kalau pulang akan memimpin revolusi ini juga menjadi perbincangan yang cukup menarik dari pernyataan bahwa Habib Rizik Sihab kalau pulang akan memimpin revolusi nah itu teman-teman terkait Habib Rizik Sihab yang hari ini belum bisa pulang ke tanah air dimana kemarin pernyataan BI Haji Sobri Lubis yang memberikan informasi bahwa cekalannya ini ditiadakan rendahnya sudah dihapus dan Habib Rizik Sihab tinggal mengurus administrasi untuk pulang dan ternyata ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Duta Besar RI Agus Maftuh yang mengatakan bahwa nama Habib Rizik Sihab masih blanking merah masih dalam catatan merah artinya bahwa Habib Rizik Sihab belum bisa pulang ke tanah air pertanyaan saya juga begitu teman-teman kenapa kok tidak dibantu untuk bisa pulang sementara kemarin yang disampaikan oleh pihak pemerintah oleh Pak Mahfud M.B juga mengatakan bahwa pemerintah tidak menghalang-halangi Habib Rizik Sihab untuk bisa pulang ke tanah air tidak menghalang-halangi tetapi masalahnya adalah Habib Rizik Sihab ini tidak bisa pulang ke Indonesia jadi kalau tidak bisa dihalang-halangi harusnya dibantu Habib Rizik Sihab untuk bisa pulang ke tanah air karena Habib Rizik Sihab juga ingin pulang ke tanah air itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk sebagian yang lain dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati